Hai, disini hari Sabtu, aku mau malam mingguan tapi karena belum malam jadi aku mau bilangnya siang mingguan Sama... What? Eh? Oke, jadi aku ini sekarang aku mau nyari cafe gitu. Rekomendasi dari Saskatchee, kita lagi mencari jalan guys. Tadi kita keluar dari exit 4, Hongdee. Jadi aku nemuin kayaknya ini tempatnya unik, coba kita lihat dalamnya isinya apa. Kui, kui dari luar sih kayak perpustakaan yuk. Wow, ada supermodel, kerap ngoy, ngep, 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 ngep. Jadi di Hongdee aku nemuin tempat jualan hunting, lucu banget tempatnya. Kayak semacam perpustakaan gitu gak sih? Aku sengaja bisik-bisik karena takutnya gak boleh. Tuh, sampai ke sana. Terus di sebelah kanan juga ada. Dan gak cuma ada hunting, tapi ada baju juga. Oke, diliput dari Hongdee ini ada lelaki, ada wanita yang bertemu dengan kekasihnya yang sudah terdampar di... Bagaimana? Oh, senang sekali saya ketemu sama dia nih ya. Kita tuh udah bertahun-tahun gak ketemu. Kita jarang banget kan ketemu ya. Aku tuh... Tuh orang lidah lo ngeliatin saja. Hahaha. Tuh. Tuh. Tuh orang lidah aku mengetahui. Ini klan. Tuh orang lidah! Oke, jadi kita sekarang lagi ada dimana, sak? Kita lagi ada di Hongdee. Ini cafe namanya Bonboshi. Sebenernya tuh aku tau ini baru tadi. Jadi kita lihat. Top point. Wah, selamat datang di ruangan aku. Tadi sampai nih makanan kita yang kita pesen ini ada 10. Satu plate itu ada 10 macam. Ini namanya Benboshi Plat. Hmm. Kata Sasa, gue juga bisa nih bikin di rumah. Enak banget. Ternyata ini buah. Ini kan? Itu untuk minumnya. Rasa pesan mocha latte. Kalo aku bosan herbal tea yang hot. Hmm, agak pahit kakak. Hidup udah cepet pahit. Sebagian karbon, sebagian spidner, bla 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 bla. Hmm, jadi balance ya. Jadi kita sekarang makan dulu. Nanti tijografer kira mau menang juga. Hmm. Ciao. Hadangin lah. Halo, kita ini udah di Sinsa. Rencananya ini kita mau nge-kafe lagi. Tapi Sasha mau ketemu sama temennya dulu. Tapi sebelum itu, sebelum ke cafe, kita mau makan dulu. Karena kita belum makan apapun dari pagi. Eh, kebetulan kalian lihat di sana deh. Itu banyak yang pakai payung, ini lagi gerimis sebenernya. Mudah-mudahan sih nggak hujan gede. Jadi kita masih bisa menikmati Sinsa dong di sore hari. Nah, daerah sini itu daerah yang terkenal untuk plastik surgery ya saya. Iya. Jadi semua klinik ada di sini. Semua klinik. Dan di sini tuh nggak heran kalo misalnya di jalan, kita ngeliat ada orang mukanya di perban-perban. Iya. Di gangnam. Iya. Yang nggak normal ada kalo misalnya kita lihat Opa. Wah, julius as peci. Oh iya, katanya di Sinsa ini termasuk salah satu jalanan atau wilayah yang kayak kawasan elit gitu loh. Jadi orang-orang kaya nggak sih, Sa? Iya, orang-orang kaya, artis-artis, terus orang-orang anak-anak daul gero. Tempat makannya kayak di ganggang kecil, tapi tempatnya sebenernya lucu-lucu banget. Kalo misalnya kita di Jakarta mungkin ini bisa berada di Kemang atau di SCBD, tapi ini tuh kayak di ganggang kecil gitu. Kita menemukan tempat makan. Kita kan berempat, jadi kita pesen 4 makanan, tapi kita juga tetep sharing. Karena, forsinya coba kalian lihat. Jeng, 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 jeng. Gede banget forsinya. Ini adalah ricotta pizza. Dan ini adalah cheese. Kemudian kita harus dipotong dengan tangan. Dan ini adalah rosé pasta. Ini adalah spicy tomato pasta. Dan ini risotto, dengan rosé sauce. Jadi, mari kita coba! Jadi, aku mau ngasih kalian cara makan pizza ini. Pertama, di-churfit dulu. Kalian silahkan ga? Dalamnya kayak ada cheese gitu. Kalo colek pake ini. Nenek banget? Dan sekarang di sini udah jam 7. Tapi ini masih kayak agak terang gitu di sini. Sekarang kita mau lanjut cafe lagi. Kita ngoncat cafe dulu ya. Ini keadaan Garo Sunggil di malam hari. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Barusan gue mau ngomong. Banyak banget cowok-cowok ganteng di sini. Oh my God. Nanti kalo ada cowok ganteng lagi, aku videoin ya. Halo! Jadi, aku sekarang lagi sama Sasha dan Soobin. Ini Miss Korea. Dan Miss Korea. Miss Kang 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 Kang. I'm gonna show you what's inside her poach. Beauty poach. This is my pouch. And I'm gonna show you guys what I always use. Okay? All time favorite foundation is Giorgio Armani. Lesting self foundation. The first concealer that I'm gonna show you guys is NARS. NARS like everyone's, yeah. Blemishes? I use tan skin. I use tan skin. This is really 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 famous in Korea right now. Eyeshadow. Eyeshadow. It's kind of dirty but... It's YSL. Couture palette. It's MAR. It's MAR. It's Bobbi Brown. My eyebrow from Nature Republish. I color my eyebrow with this one. By using lighter eyebrow mascara, it makes you look younger. I'm like glitterholic. And I love Clio glitter shadow. I change my lip color like four times a day. So I bring like this much. Ah, so you mix match your makeup with the... Yeah. I always choose my lip color after dressing up. Do you have any tips to Indonesian? I'll recommend you guys to put glitter right in front of your eyes. Putting here is my tip. Because I think this place makes you really really like... Chorong chorong. Chorong chorong. Chorong chorong. Chorong chorong. Chorong chorong. Actually if you guys put glitter right there, your eyes might be... Swollen. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. I'll go to Indonesia this year maybe. To see her. You really want to... Yeah, I want to go to see you guys soon. Bye. Okay, mom. Jadi mereka ini bener-bener orang Korea... Cuman pernah sekolah di Indonesia ya? Kalo dia pernah 3 tahun. Kalo kamu? 15 tahun. Wow. Sekarang aku mau nanya mereka nih... Kira-kira kalo misalnya kemarin tinggal di Indonesia... Apa pandangan kalian terhadap orang Indonesia? Baik-baik. Tidak cepat-cepat. And on the outside, it's story of Indonesia. Kalo dibandingkan orang Korea, mereka tuh kayak pali-pali. Orang Korea cepat-cepat-cepat. So stressful. Oh. Mereka bilang orang Korea, pali-pali tuh so stressful. Orang Indonesia nya, tiap hari senang, bener senang. Terus kalo misalnya selama kalian di sana, makanan yang paling kalian suka... Atau yang paling kangenin? Makanan parang. Salah kamu? Subbuntut. Batagor. Batagor. Wow. Punya pengalaman yang paling berarti ga pas di Indonesia? Orang Indonesia nya, tanya-tanya karena... Orang Korea. Oh, mereka tuh digodain. Bahasa itu digodain. Iya, iya, iya. Karena di Indonesia tuh katanya dia digodain. Misalnya abang-abang. Tuh abang-abang. Jangan parah digodain orang kayak gitu. Bikin jelek orang Indonesia. I think... When I'm living in Indonesia, everything was good. So... Every time, every moment is really memorable experiences for me. Nah, kalo misalnya kalian disuruh balik lagi ke Indonesia, mau apa engga? Mau? Kenapa alasan? Karena... Di Korea, paling-paling semua. Ah, stress. Ya. Stress. Ya. Oke, aku udah selesai nonton-nonton mereka. Bye-bye. Bye. 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 Jadi, ini kita udah sampai Hong Lee lagi di mana kita tempat berada. Alah. Kita belajar banyak banget guys. Guys, you know crazy Asian reach? You know crazy Asian reach? We are! We are! Yes! Alias! Kita udah mau ketemu! Jadi ini kita udah jalan menuju apartemen kita mau pulang. Disini udah jam setengah 12. Kita udah menyelesaikan malam minggu kita. Our last night together. Karena dia besok bakal balik ke Jakarta. Kita mau membuat konten-konten yang lain lagi. Oke, thank you Sasha. Girl, welcome back. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.